yang menimbulkan aktimasi protes dari warga negara YSF. Nah, berarti dalam hal ini rasisme sendiri itu lebih penting gitu ya dengan adanya wabah COVID ini, rasisme di sana jauh lebih sangat penting. Nah, kemudian bagaimana rasisme sendiri di Indonesia sebenarnya sejak kapan dan akan sampai kapan rasisme itu akan terjadi? Nah, siapa yang bisa menjadi korban dari rasisme itu sendiri? Oh, di sini Bu Selly sudah bergabung. Selamat malam, Bu Selly. Selamat malam, Mbak Sinda. Selamat malam semuanya. Ya, nah langsung saja untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Usman Hamid untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat di persilahkan. Oke, terima kasih banyak semuanya. dan juga pembicara yang saya hormati, Tom dan juga Mbak Selly dan juga para hadirin banyak guru-guru besar. Sebenarnya saya mohon izin untuk sekedar berbagi apa yang saya lakukan di tempat di mana saya bekerja, yaitu di Amnesty International. Saya merasa bersyukur bisa ada di dalam forum ini dan mudah-mudahan saya bisa memberi manfaat untuk diselesaikan. Saya akan bicara tentang hak asasi manusia di Papua. Dari apa yang telah kami teliti selama ini di Papua. Secara khusus saya ingin menyampaikan semacam dokumen terbaru yang kami sampaikan kepada Komite Hak-Hak Sipil dan Politik PBB. Ini adalah komite yang dibentuk untuk mengawasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini pada tahun 2005 itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi berarti menjadikan Kovenan tersebut menjadi bagian dari hukum Indonesia. Dengan demikian, seluruh kewajiban yang ada di dalam Kovenan tersebut adalah kewajiban hukum dari pemerintah Indonesia. Nah, ada lima masalah besar yang kami sampaikan lanjut. Yang pertama adalah permasalahan tentang pembunuhan di luar proses hukum di Papua. Mungkin Pak Nikia bisa bantu saya untuk slide berikutnya. Mungkin bisa cepat aja nanti karena waktunya juga sangat pendek. Dalam slide yang kedua, di situ disebutkan tentang pembunuhan di luar proses hukum yang datanya ada di slide ketiga. Mungkin Pak Nikia bisa bantu. Tampaknya Pak Nikianya mungkin belum mendengar atau meninggalkan. Kalau enggak saya lupakan saja presentasi itu. Kurang lebih apa yang kami sampaikan di dalam dokumen itu kepada PBB adalah pertama tentang pembunuhan di luar proses hukum yang kami teliti selama 10 tahun di Papua. Ada sekitar 69 kasus pembunuhan. Dan dari 69 kasus itu terdapat 90-an orang menjadi korban. Mayoritas adalah orang Papua. Ada juga bukan orang Papua. Dan sebagian besar dari kasus-kasus itu merupakan kasus-kasus keseharian. Bisa akibat dari penanggulangan unjuk rasa yang tidak profesional karena menggunakan kekuatan yang berlebihan. Bisa juga karena perilaku aparat secara pribadi. Tapi juga ada unsur politik dalam pengertian demonstrasi-demonstrasi yang menyampaikan tuntutan politik kemerdekaan, referendum, atau penentuan nasib sendiri. Tapi jumlahnya kecil. Dengan itu kita ingin mengatakan bahwa alasan selama ini untuk menggunakan pendekatan kekerasan, keamanan di Papua karena alasan adanya separatisme atau kelompok bersenjata yang ingin memerdekakan diri, itu menjadi alasan yang sangat lemah. Nah, dalam presentasi yang ada di sini, mungkin moderator bisa bantu panitia supaya setidaknya tidak mengganggu para peserta yang lain dalam melihat slide yang tidak berubah. Juga kami sampaikan tentang tahanan politik, atau dalam istilah kami itu prisoners of conscience, tahanan nurani. Apa bedanya dengan tahanan politik dan tahanan nurani? Kalau kita mengikuti sejarah Indonesia, sebagai contoh saja, ada banyak sekali orang yang pernah memberontak terhadap Republik dan menggunakan kekuatan bersenjata hingga akhirnya di penjara. Dari mulai kelompok bersenjata di Aceh, Daud Bere, dan kawan-kawan misalnya gitu. Atau sampai dengan pemberontakan di wilayah Sumatera secara umum, di Kalimantan, sampai dengan di Papua, di Timur, dan juga dalam skala tertentu, ketika itu di Maluku. Nah, kasus-kasus tersebut banyak yang berakhir dengan pemberian amnesti di Indonesia. Jadi Presiden Soekarno memberikan amnesti kepada seluruh pemberontak-pemberontak atau orang-orang yang dianggap pernah ingin memberontak atau memisahkan diri, entah itu provinsinya, entah itu alasan politik lainnya. Juga Presiden Soeharto, bahkan tahun 1977, kalau tidak salah saya pernah menuliskan itu di Kompas, tahanan-tahan politik yang terdiri dari orang-orang Timur yang ingin memerdekakan diri, itu juga dibebaskan dengan argumen di dalam kepresnya Presiden ketika itu, agar mereka bisa terlibat di dalam pembangunan. Juga dalam pengalaman awal reformasi ketika Presiden Habibie membebaskan banyak tahanan politik. Begitu pula juga Gus Dur yang membebaskan tahanan politik. Jadi di masa dua pemerintahan ini, tahanan politik Aceh, Papua, itu semuanya dibebaskan. Termasuk juga tahanan politik yang tidak ada urusannya dengan pemisahan wilayah seperti peristiwa Tanjung Priuk, tahanan politik dalam kaitan dengan peristiwa 65 atau peristiwa Talang Sari, itu seluruhnya dibebaskan. Nah, kembali ke soal Papua yang sekarang, ini ada 44 orang yang masih di penjara dan mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat damai. Tidak ada penggunaan kekuatan, tidak ada kekerasan di dalam aksi-aksi mereka. Ini satu persoalan yang hingga hari ini menimbulkan tanda-tanya. Mengapa ekspresi-ekspresi politik yang damai seperti itu, itu disikapi dengan pemenjaraan? Apakah adil? Apakah jika dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Papua, yang mengekspresikan Papua? Terima kasih. Terima kasih. Suaranya kurang jelas, Pak. Tidak ada suara, Pak. Suaranya hilang, Pak. Saya di-unmute oleh Panitia atau saya kurang tahu. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi di-mute, ya. Sudah, Pak. Sudah. Jadi, sampai di titik itu sebenarnya pemenjaraan terhadap orang-orang Papua hanya karena ekspresi politik itu tidak ada dasar hukumnya, kecuali kalau kita mau memaksakan pasal-pasal makar yang ada di dalam hukum pidana. Padahal di dalam hukum pidana pun pasal-pasal makar itu sebenarnya mensyaratkan adanya penggunaan kekuatan atau adanya kekerasan bahkan. Nah, sebagai contoh dalam kasus di Jakarta, ekspresi para aktivis dan mahasiswa yang berlangsung pada akhir Agustus tahun lalu itu sebenarnya berlangsung damai. Bahkan polisi juga melakukan pengamanan dengan cara yang baik hingga akhirnya mereka membebarkan diri. Beberapa hari setelah itu muncul pernyataan politik dari elit-elit politik, dari ketua MPR misalnya, yang mempersoalkan tindakan kepolisian yang membiarkan pengibaran bendera di dalam demonstrasi itu. Tapi dengan kalimat seolah-olah pengibaran bendera itu berlangsung di depan istana negara. Jadi, lalu mereka akhirnya mendesak polisi untuk mengambil tindakan hukum. Dan kepolisian yang semula memfasilitasi demonstrasi, mengamankan, dan sampai dengan selesai akhirnya mengambil tindakan-tindakan penangkapan. Di situ saya melihat bahwa hukum menjadi tidak lagi diterapkan secara independen karena alasan-alasan keadilan, tapi lebih karena alasan-alasan pandangan politik dari elit-elit pemerintah. Dan itu merefleksikan apa yang saya sebut sebagai kekakuan ideologis. Nah, yang kedua, tentu saja kasus itu mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Ini yang seringkali terlihat di Papua. Dalam kasus balikpapan, saya kira mestinya kalau memang ada keadilan di Papua, kenapa tidak digelar di sana. Mungkin karena para aktivis yang diadili di sana rata-rata pemimpin mahasiswa, mungkin mereka khawatir bahwa akan ada semacam mobilisasi mahasiswa, dan seterusnya. Tapi saya kira justru di situ tantangannya. Kalau memang negara ingin benar-benar menghadirkan keadilan, pastikan bahwa seluruh infrastruktur hukum di Papua itu berjalan dengan baik. Kelembagaan hukum berjalan dengan baik. Kutusan-kutusan hukum, tindakan-tindakan hukum, itu benar-benar memperlakukan orang-orang Papua itu dengan cara yang bermartabat. Nah, ini sekarang dimunculkan slide. Ini slide tentang insiden rasisme di Surabaya, yaitu di asrama mahasiswa Papua. Ketika itu ada tunduhan bahwa beberapa mahasiswa Papua melempar bendera merah putih dan membuangnya ke saluran air yang kotor. Nah, informasi itu seperti rumors yang tidak pernah bisa dibuktikan, tidak pernah jelas siapa yang melakukan itu, kapan, dimana, dan seterusnya. Tetapi, insiden itu memperlihatkan betapa sejumlah anggota ORMAS, termasuk anggota Partai Gerindra, dan juga anggota TNI, itu berteriak-teriak dengan memaki-maki masufa Papua dengan sebutan monyet, anjing, dan babi, misalnya. Dan itu merefleksikan satu tindakan yang sebenarnya merendahkan martabat manusia orang Papua seolah-olah sama dengan binatang. Bahkan ketika acara itu dibubarkan, atau ketika insiden itu dibubarkan, kepolisian menerabas masuk dan meluncurkan tembakan gas air mata. Yang di dalam kode etik penegak hukum seluruh dunia, di dalam kode etik kepolisian seluruh dunia, tindakan-tindakan menembakkan gas air mata dalam satu ruangan yang tertutup seperti asrama itu sangat membahayakan kesehatan. Nah, setelah pericua itu, proses hukum berjalan terhadap para pelaku dengan hukuman yang sangat ringan. Lima bulan, tujuh bulan, sepuluh bulan. Bahkan terhadap anggota TNI sama sekali tidak jelas apa hukumannya, apakah pernah dibawa ke pengadilan umum atau tidak. Nah, di sisi lain, aksi-aksi mahasiswa di Papua yang memprotes insiden rasisme tersebut, itu justru mendapatkan tindakan-tindakan penangkapan yang cukup masif. Totalnya dalam catatan amnesti itu ada sekitar sembilan puluhan orang. Dan sekarang bisa dipastikan yang masih di penjara atau yang masih dalam proses peradilan, itu ada sekitar 44 orang. Jadi, ini masalah yang saya kira hingga hari ini masih jadi tantangan. Padahal Pak Jokowi di tahun pertama menjanjikan ketika berkunjung di Papua, untuk membebaskan seluruh tahanan politik Papua. Ketika diumumkan oleh Pak Jokowi komitmen itu, ada lima tahanan politik yang dibebaskan. Dan lima tahanan politik itu bahkan bisa dikatakan orang-orang yang dulu terlibat di dalam pembobolan bersenjata, pembobolan gudang senjata. Jadi ada unsur kriminalnya. Jadi ada unsur kriminalnya saja itu masih diberikan pembebasan dalam bentuk grasi ketika itu. Nah, tapi itu bukan dalam pengertian yang amnesti disebut sebagai tahanan nurani, prisoners of conscience. Karena prisoners of conscience itu harus benar-benar murni ekspresi politik, murni dari pikiran, dari keyakinan, dari hati nurani, bukan melibatkan tindakan fisik dalam pengertian kekerasan. Kalau boleh digeser slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai protes-protes yang meluas di berbagai daerah sampai akhirnya berujung dengan penangkapan. Slide berikutnya lagi. Lanjut. Yaitu hanya tindakan indisiplinan. Dan ini pola umum di Papua itu. Jadi kalau ada anggota TNI menyiksa atau membunuh atau anggota kepolisian juga demikian, itu selalu paling maksimal mekanisme penghukumannya hanya dalam bentuk indisipliner. Dan itu tidak terbuka kepada publik dan juga tidak bisa dipastikan semacam keadilan dalam arti kalau seseorang kehilangan nyawa, apakah pantas pelakunya misalnya hanya dihukum 21 hari misalnya gitu. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kalau digambarkan ya. Jadi 44 tahanan politik yang tadi saya sebut sebagai tahanan nurani itu ada di Kalimantan 7, ada di Fak-Fak 23, di Timika 2 orang, dan di Sorong 11 orang, dan seterusnya. Lanjut. Itu sampai 5 Juni. Lanjut. Nah, ini masih sama. Lanjut. Ini ada satu kasus yang sebenarnya sebelum kejadian demonstrasi anti-rasisme itu, ada dua orang warga, satu orang warga negara Polandia, dan satu orang lagi adalah orang Papua, Simon Magal, yang juga dituduh makar gitu. Dan hampir seluruh berkas yang ditunjukkan jaksa dari kepolisian, tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan. Jadi bahkan kasus-kasus yang seolah-olah di dalam sebagian kalangan menimbulkan kesan ada konspirasi warga asing atau negara asing yang ingin mengambil wilayah Republik Indonesia, khususnya wilayah Papua, itu sama sekali tidak bisa dibuktikan secara hukum. Lanjut. Mohon maaf Pak Usman, waktunya kurang 5 menit lagi. Terima kasih. Masih ada waktu 5 menit, berarti lanjut. Slide-nya bisa dilanjutkan. Ya ini penangkapan-penangkapan, penahanan-penahanan yang menurut kami di luar hukum. Lanjut, slide berikutnya. Terus, ini sebenarnya hal-hal yang kami rekomendasikan gitu ya. Yang pertama, tentu saja seluruhnya dari mereka yang ditahan itu jangan sampai ada yang disiksa. Yang kedua, akses kepada keluarga. Ketiga, mereka harus segera dibebaskan. Dan seterusnya, anak-anak juga harus direview kasus-kasusnya kalau ada. Seperti kasus MISPO GUI-JANGGE, itu juga saya kira sangat penting untuk diperhatikan oleh aparat negara. Lanjut. Ini berkaitan dengan restriction pada akses informasi dan media. Khususnya pemblokiran internet yang tahun lalu. Itu menimbulkan perdebatan yang sangat keras di media masa antara yang pro dengan yang kontra. Yang pro kebanyakan mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir internet dengan argumen bahwa itu untuk mencegah beredarnya informasi-informasi yang bisa menyulut kerusuhan. Tapi di sisi lain banyak juga yang menentang itu. Dan baru beberapa pekan yang lalu, pengadilan Jakarta, pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informasi, itu bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pemblokiran internet tahun lalu. Lanjut. Ini adalah aktivis-aktivis yang bukan orang Papua tetapi dikriminalisasi juga dengan proses penangkapan seperti Dandi Laksono atau proses penetapan sebagai tersangka dan bahkan sampai pasportnya dicabut, yaitu Veronica Koman. Lanjut. Nah ini yang paling terakhir, saya kira ini adalah insiden yang terjadi akibat dari pembunuhan terhadap sejumlah orang. Beberapa adalah orang Makassar, datar-datar dari Sulawesi, yang merupakan pekerja informal di dalam proyek pembangunan di sana, di Kabupaten Duga. Dan di dalam kasus itu ada sekitar 28 orang pekerja konstruksi yang dibunuh, yang diduga oleh kelompok bersenjata. Dan negara kemudian menyikapinya dengan meluncurkan operasi militer besar-besaran, sampai akhirnya mengakibatkan ribuan orang harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Dalam catatan amnesti tahun lalu, itu yang bisa diverifikasi ada sekitar 5.000 orang. Kalau kita membaca laporan-laporan yang terakhir dari komunitas gereja di sana, yang juga pernah dipresentasikan di Jakarta, di PGI, di kantor pusat PGI, itu jumlahnya sudah sampai 10.000 orang itu. Nah ini yang saya kira memerlukan perhatian dari pemerintah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, sebenarnya apa yang terjadi di Papua saat ini memang dilihat sebagai bentuk-bentuk permukaan saja dari rasisme sistemik yang terjadi selama ini. Kalau kita teliti sedikit, di Jogja saja begitu banyak mahasiswa Papua yang kesulitan untuk mendapatkan kos-kosan misalnya. Ada semacam stigma bahwa mereka yang hitam keriting seperti orang Papua itu semuanya seolah-olah separatis. Stigma-stigma negatif semacam itu yang saya kira ada di balik sentimen rasisme. Jadi pembedaan, semacam distinction atau exclusion atau preferensi kepada seseorang atau kepada kelompok orang berdasarkan rasnya, warna kulitnya, keturunannya, atau asal-usul kebangsaannya untuk kemudian membuat orang itu tidak bisa menikmati hak-hak asasi manusianya. Baik itu hak sipil dan politik, hak sipil untuk berkumpul, berserikat, dan seterusnya berpendapat, sampai dengan hak politik misalnya untuk memilih dan seterusnya, atau berpartisipasi dalam pemerintahan, dan juga hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Saya kira sampai di situ, saya ingin tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Usman atas materi yang sangat menarik. Jadi kita lanjut saja ke pemahat hari berikutnya dari Ibu Dr. Sally Riawanti, dosen antropologi Universitas Pajajaran. Beliau akan menyampaikan mengenai rasisme dari sudut pandang antropologi. Kepada Ibu Sally, waktu dan keempat ditersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinda. Semoga kalian semuanya. Izinkan saya share sekarang ya. Masih disable? Belum dikasih izin? Sudah Ibu? Sudah. Baiklah. Sudah ya? Terlihat ya? Wah ini habis mendengarkan presentasinya Pak Usman Hamid, saya rasanya jadi aduh bukan apa-apa nih. Yang barusan disampaikan itu persoalan yang sangat gawat ya sebetulnya. Saya jadi, karena berpikir juga ini tadinya ngobrol tentang rasisme agak umum begitu, jadi saya menyampaikan juga seperti kepada mahasiswa. Mohon maaf bila Pak Usman Hamid dan bapak-bapak ibu-ibu yang lainnya, ini apaan sih gitu ya. Baiklah, rasisme. Jadi rasisme itu dasarnya adalah karena manusia itu adalah makhluk yang suka membuat kategori-kategori. Jadi selalu ada klasifikasi terhadap, untuk menyederhanakan pengetahuan dan tindakannya terhadap lingkungan sekitarnya, selalu ada klasifikasi. Nah, salah satunya yang penting buat kita malam ini adalah klasifikasi manusia ya. dasarnya adalah saya dan kamu, kami dan mereka. Kalau di Indonesia itu suku bangsa ada misalnya Batak, ada Batak dan bukan Batak. Kalau masih ada marga, 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 begitu, nah itu masih berkerabat, bahkan jadi Batak itu sekerabat. Ada pada orang Jawa, ada Jawa dan belum Jawa. Kalau belum bisa bahasa kromo inggil, belum bisa macam-macam, maka dia dianggap orang Jawa, tapi belum Jawa. Dan akhirnya adalah klasifikasi yang sangat mendasar, yaitu manusia dan bukan manusia. Dan ini dikenakan kepada sesama manusia ya. Jadi ada orang manusia yang dianggap sebagai orang, ada yang juga bukan orang. Seperti tadi misalnya dicontohkan oleh Pak Usman Hamid tentang cacimaki kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, salah satu klasifikasi yang mendasar ini dibuat berdasarkan ciri-ciri fisik atau fenotip. Ya, awalnya kenapa ya? Ya, karena ada orang lain, bertemu dengan orang lain, maka untuk mengidentifikasi orang lain itu paling mudah dengan ciri-ciri fisik, keadaan ragawinya, tingkah lakunya. Dan kalau di antropologi, kemudian perhatian terhadap perbedaan ragawi ini mendorong penjelasan dan perkembangan antropologi ragawi, macam-macam konsepnya. Ini saya cepat saja, ini dua contoh klasifikasi manusia berdasarkan katanya biologi, prinsip-prinsip biologi, jadi genetik. Ini diturunkan, diwariskan, dan Linels ini dari Ospedia kalau tidak salah, manusia, homo sapiens itu dibagi-bagi lagi berdasarkan tempat tinggal mereka. Dan tempat tinggal mereka itu konon mempengaruhi salah satu cairan di dalam tubuh manusia, yang disebut humor. Ada yang, apa namanya, dari hati, ada lendir, ada empedu, dan sebagainya. Ini Eropa, Asia, dan sifat-sifatnya. Kemudian hari, setengah abad kemudian kira-kira, ada Blumenbach dari Jerman yang membuat klasifikasi juga, tapi dia tidak memberikan ciri-ciri, seperti ini ya, ciri-ciri sifat-sifat manusia karena keadaan biologisnya. Jadi dia cuma bikin ciri-ciri fisik saja, dan beliau dikenal sebagai orang yang mengembangkan metode pengukuran lingkar kepala untuk menentukan ini orang masuk keras apa. Jadi ada ciri-ciri ragawi, dan dia juga tidak menyusun apakah yang kaukasoid ini kulit putih lebih tinggi dari mongoloid, dan sebagainya, tidak. Tapi kalau di sini ada, ada tersirat begitu. Dan karena itu ini kemudian populer di dalam psikologi populer lah ya. Baiklah. Nah, ada lagi kemudian perkembangan dari kajian-kajian biologi itu, yang dimanfaatkan untuk, wah ini bisa direncanakan kalau begitu manusia. Jadi ada ciri-ciri genetik yang dianggap unggul, lebih baik, dan itu bisa diwariskan, bisa direkayasa. Idenya dari Francis Galton, mungkin pernah dengar, ini rupanya dia sepupunya Charles Darwin, dan dia terpesona pada konsep survival of the fittest dari Charles Darwin, teori evolusi makhluk itu ya. Dan natural selection, bahwa yang karena ada seleksi alam, maka yang unggul adalah yang survive, yang bisa lanjut. Nah, ini kemudian dipakai dengan istilah eugenics, eugenica. Saya Indonesia kan begitu saja, eugenica dipakai oleh banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga dan penelitian dan negara yang bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik penduduk. Dan ini diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang positif, itu mendorong reproduksi individu-individu yang unggul. Misalnya di Jerman pada masa Nazi itu ada rumah reproduksi ya, jadi laki-laki dan perempuan yang dianggap unggul, dipertemukan, disuruh berhubungan seks, lalu nanti hamil perempuannya, dan seterusnya. Kemudian ada yang negatif, ini menyingkirkan. Kalau yang negatif, kebijakannya menyingkirkan mereka yang dianggap lemah, tidak pantas direproduksi, dan seterusnya. Ya, ini sudah lama dikomentari oleh para ahli antropologi sebagai, ya ini overestimasi biologi ya, seakan-akan kehidupan itu ditentukan oleh biologi. Nah, tapi ini berlangsung terus sampai abad 20, bentuknya macam-macam ya. Jadi salah satu yang dilakukan itu juga, kita juga sempat melakukannya, yaitu pengendalian kelahiran. Jadi ini konon kabarnya, salah satu alasannya adalah, walaupun tidak eugenik begitu, tetapi alasannya adalah untuk meningkatkan mutu penduduk fisik. Kalau ibu terlalu sering melahirkan, maka akan melahirkan anak-anak yang kurang sehat, ibunya juga kurang sehat, dan seterusnya. Dan ada macam-macam. Aborsi atau kehamilan paksa, tadi seperti yang dicontohkan di Jerman. Nah, pada abad ke-21, lebih maju lagi, eugenik. Karena ada teknologi untuk menguraikan genom, unsur genetik pada manusia, yang mengandung informasi genetika manusia, dan itu bisa direkayasa. Mau punya anak yang seperti apa, yang unggul ciri-ciri fisiknya dan sifat-sifat lainnya. Jadi ada kejala semacam itu juga. Mungkin yang agak ringan, bukan eugenik, tapi operasi plastik. Nah, tetapi, sekarang sudah biologi sendiri, perkembangan penelitian terutama biologi molekuler, menemukan bahwa, oh tidak gitu juga ya, tidak seperti dulu, tidak seperti idenya ala Blumenbach dan sebagainya. Nah, begitu, bahwa kaukasoid, nanti kaukasoid, terus dan seterusnya. Karena ternyata penelitian-penelitian genetika menemukan bahwa distribusi DNA, apa, apa namanya, asam deonukleik, itu yang memuat informasi genetika tentang manusia, itu ternyata tidak konsisten diturunkan di dalam satu ras, begitu ya. Jadi, ada variasi di dalam satu ras, misalnya di kalangan orang kulit putih, kaukasoid, variasinya lebih besar daripada variasi antara kaukasoid dengan bongoloid, gitu. Jadi, kalau gitu, penjelasan biologi yang dulu sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Ini yang dibuktikan ya, misalnya penduduk peribumi yang paling gelap warna kulitnya di seluruh dunia ini di kawasan tropis, di Melanesia dan satu lagi di mana ini maaf, tertutup. Dan di Afrika. Tapi ternyata beberapa ciri biologis orang Afrika lebih dekat kepada ciri-ciri biologis orang Eropa daripada dengan orang-orang Melanesia itu. Di Indonesia sendiri, ah, ini ada lembaga Eichmann yang luar biasa hasil-hasil penelitiannya. Ada haplotest, jadi menguci darah dan segala macam untuk menelusuri keturun, apa, leluhurnya orang Indonesia. Jadi, ditemukan bahwa Indonesia ini perkawinan antara sudah berlangsung sangat lama. Dan kedekatan geografis bisa, tapi tidak pasti otomatis menghasilkan kedekatan genetis suatu etnis. Contohnya adalah, memang genetika orang di timur Indonesia, Papua, Maluku, itu lebih dekat dengan orang-orang di kawasan Pasifik. Masuk akal ya, kayaknya. Yang di barat Indonesia lebih dekat ke kawasan Asia Tenggara. Tapi, ini ada orang Nias dan Mentawai, itu dua pulau di sebelah barat Sumatera. Itu ternyata lebih dekat genetikanya dengan orang Formosa, suku asli di Taiwan. Padahal Nias dan Mentawai kan lebih dekat dengan orang Minang, orang Batak, dan sebagainya. Orang Bataknya malah lebih dekat ke orang India. Jadi, menurut Ibu Herawati Supolo dan kawan-kawannya dari lembaga Eikman, udah deh, kita nggak usah bicara soal batas-batas rasial ini, karena itu bisa berubah juga ya. Bisa berubah dan bisa tidak terduga. Sangat menarik, silakan Anda ke website-nya mereka. Nah, jadi secara biologis, ras sebagai konsep biologis sudah bangkrut. Tapi, ras itu masih ada terus ya. Masih hidup terus, masih dioperasikan terus. Jadi, berarti ras itu bukan konsep biologis, tetapi konsep sosial. Dan karena itu tetap penting buat kita. Jadi, ini adalah suatu konstruk sosial budaya. Dia tidak universal, tapi dia relatif dan kontekstual. Nah, dalam masyarakat yang mengenal pemeringkatan rasia, keturunan perkawinan antar-ras itu ditempatkan pada kedudukan yang lebih rendah. Saya mohon maaf bila paparan saya akan agak bias ke hasil dari perkawinan campur ya. Di Amerika, Amerika Serikat, keturunan perkawinan campur orang kulit hitam dan orang kulit putih tetap digolongkan sebagai orang kulit hitam. Jadi, ada teorinya itu one drop theory, one drop of blood theory. Di Indonesia, kita kenal orang Indo ya, keturunan perkawinan dari orang Belanda atau orang Eropa dengan penduduk pribumi Nusantara. Biasanya yang Belanda atau Eropa-nya laki-laki, yang pribumi Nusantara-nya perempuan. Mohon maaf, Bu Sally, waktunya kurang 5 menit. Oh ya, baiklah. Baiklah, kalau begitu saya cepat ya. Ini orang Indo dianggap lebih rendah ke statusnya. Dan mereka nasibnya begitu. Ini contoh keras sebagai konsep sosial. Di Haiti itu macam-macam konsepnya. Jadi, ada 128 bagian tubuh manusia bisa dihitung gitu seakan-akan ya. Nah, ini padahal orang Haiti-nya seperti itu. Nah, rasisme. Rasisme adalah praktik yang memanfaatkan perbedaan ciri-ciri fisik tadi untuk perbedaan perilaku. Jadi, apa ya dasarnya? Itu rasisme hanya ada dalam interaksi lah. Dan itu didasari oleh hubungan, selalu muncul dalam hubungan-hubungan sosial yang asimetris. Kalau dari riwayat, banyak negara-negara penerap yang menerapkan kebijakan rasisme itu adalah kolonialisme dan perbudakan. Itu jelas sekali asimetris ya. Untuk Papua penjelasannya agak berbeda sebetulnya. Baiklah. Nah, ada rasialisme, ada rasisme. Kalau rasialisme ini agak positif walaupun rasisme. Rasialisme ini adalah pandangan dari mereka yang merasa rasnya lebih baik untuk mengangkat mereka yang rasnya lebih jelek. Gitu ya, lebih lemah. Jadi, melalui kolonialisme, melalui pendidikan, melalui politik etika, mungkin kalau di Indonesia zaman Hindia Belanda dulu. Itu rasialisme. Kalau rasisme, nah ini segala macam tindakan yang sangat, ini juga etnosentris ya. Ini juga etnosentris, tetapi ini lebih keras daripada rasialisme. Jadi, ini bisa segregasi, apa namanya, perwujudannya itu. Baiklah. Ada segregasi, diskriminasi, dan sampai ke genosida, pembunuhan. Nah, ini contoh di Jerman tentang Yahudi. Anda mungkin sudah pada kenal riwayat ini, Nazi dan orang Yahudi. Kemudian di Amerika Serikat, itu dari abad ke-17 sudah ada larangan perkawinan antar-ras. Dan itu baru terhapuskan pada tahun 1967. Ini contoh-contoh. Ada 30 dari 48 negara bagian. Baru 1967 terhapuskan. Tetapi praktiknya, segregasi, diskriminasi, genosida, itu tetap jalan terus sampai sekarang ya. Ya, kita lihatlah. Dengan segala akibatnya. Nah, praktik rasisme ini, segregasi, diskriminasi, dan genosida, sudah diiringi oleh perkembangan etnocentrisme timbal balik. Jadi, bukan hanya dari mereka yang unggul dan melakukan kekerasan dan sebagainya kepada yang lebih lemah, tetapi juga dari yang lebih lemah juga muncul perasaan seperti itu. Bedanya adalah yang kuat, yang dominan, dan biasanya itu mayoritas. Walaupun tidak selalu ya. Kalau dalam kasus kolonialisme itu tidak mayoritas, walaupun jajahnya. Itu bisa mempraktikannya, sedangkan yang ini hanya bisa menghindar yang lebih lemah. Nah, saya teringat pada kisahnya Obama. Waktu dia pacaran sama Michelle itu, dia dapat bantuan dari Michelle untuk meyakinkan orang-orang kulit hitam di Chicago bahwa Obama itu hitam, biarpun ibunya putih. Hatinya hitam. Jadi, Obama sekalipun susah payah mendapatkan pengakuan dari orang-orang kulit hitam. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya tidak punya cerita yang seru-seru, tapi hasil penelitian saya saja yang bisa saya sampaikan ini adalah tentang orang Indo. Jadi, orang Indo itu campuran Hindia-Belanda, campuran orang Belanda dan beribumi pada struktur masyarakat yang semacam ini. Nah, kalau dia diakui oleh ayahnya, maka dia jadi orang berstatus Eropa. Tapi kalau tidak diakui, ya jadi beribumi. Tinggal di kampung. Wajahnya, tubuhnya bagus. Tapi menjadi sasaran olok-olok, ya. Oh, anak jadah dan sebagainya. Nah, jadi pada masa VOC sampai Hindia-Belanda, ini begini statusnya. Bisa mendapatkan status yang sama dengan orang Belanda, dapat privilies semacam-macam. Kalau tidak diakui, ya sama dengan penduduk peribumi, ya. Dan ini bisa diminta persamaan status. Tapi ketika terjadi pendudukan Jepang, ah dunia terbalik buat mereka. Karena Jepang mau jadi pemimpin di Asia, jadi ras ini dijungkir balikan. Ada kriteria kekentalan darah untuk memperlakukan penduduk Hindia-Belanda waktu itu. Kalau darahnya lebih dekat ke Eropa, ayah Belanda, ibunya Indo, wah sudah harus masuk kamp atau kerja paksa, ya. Menjadi Romusha dan sebagainya. Tapi semakin dekat ke darah peribumi, maka semakin merdeka mereka. Jadi ini kebalikan sama sekali dari pada masa Hindia-Belanda. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan, mereka dianggap musuh oleh peribumi. Dan banyak sekali kisah dan berita arsip yang menunjukkan betapa banyak orang Indo itu dikejar-kejar oleh pemuda revolusi, ya, istilahnya. Pemuda revolusi. Sebagian dulu, wah, pahlawan revolusi. Termasuk ketika menurunkan bendera di Surabaya itu. Habis itu mereka mengejar-ngejar orang-orang Indo untuk dibunuh, yang perempuan diperkosa, dan seterusnya. Karena keadaan begitu gawat bagi orang-orang Indo, maka kemudian pemerintah Belanda, atas simbawan juga, akhirnya menarik mereka. Sudah deh, kalian repatriasi. Repatriasi itu ya mudik, ya. Tapi padahal orang Indo itu kan nggak pernah kenal Belanda. Mereka dilahirkan di sini, bukan di negeri Belanda. Tapi karena alasan keamanan tadi, mereka pergi juga berbondong-bondong, naik kapal, difasilitasi oleh pemerintah Belanda. Ada beberapa yang lebih memilih Indonesia, tapi akhirnya mereka juga nanti akan menyusul. Karena mereka dikejar-kejar juga oleh orang-orang pribumi. Jadi dunia terbalik betul bagi orang Indo ketika itu. Dan ketika mereka sampai di Belanda, sambutannya dingin. Karena orang Belanda baru bebas dari perang dunia juga. Korban mereka juga banyak. Tenggara baru bangkit. Sebagian besar orang Yahudi Belanda mati di kamp Nazi. Jadi ketika datang berbondong-bondong, orang Indo ini, aduh, ini orang kan dari daerah subur. Mereka bodoh-bodoh. Padahal itu banyak yang pendidikannya tinggi-tinggi ya. Mereka bodoh, tampangnya bodoh-bodoh. Jadi ini disambut dengan dingin. Bahkan sebagian disuruh pergi lagi. Pergilah kalian lebih lanjut ke mana? Ke California, Brazil. Negara-negara yang mau menerima mereka. Dan selama perjalanan itu, mereka difasilitasi oleh pemerintah kerajaan Belanda. Tapi jangan salah, ini harus dibayar. Sampai tahun 2000-an lah, mereka baru bisa melunasi uang pinjaman yang untuk beli baju, beli makanan, menyewa rumah, dan sebagainya itu ya. Jadi kedatangan mereka, orang Indo ini memang nasibnya tidak baik. Cuma setelah ada migran lain di negeri Belanda, yang multicultural itu, konon, barulah orang Indo agak naik statusnya. Tadinya mereka masih dianggap sebagai orang asing, aloktons, tapi pada, ini statistik 2008 ya, pada tahun 2014, saya penelitiannya 2013 waktu itu, 2014 ternyata mereka sudah tidak dihitung sebagai orang asing lagi. Salah satu sebabnya adalah karena mereka fasilitasi, mereka sangat baik beradaptasi, berasimilasi dengan masyarakat Belanda. Ya tentu saja, karena mereka dulu hidup dalam jajahan. Nah baiklah, itu kisah orang Indo di Belanda, di Indonesia. Kalau di Indonesia, orang Indo bagaimana? Ini yang paling menonjol, stereotip masyarakat kita adalah orang Indo itu cakep-cakep ya. Jadi, dan raga dan rupa yang bagus itu membuat mereka bisa populer, sukses, memasuki dunia hiburan, dan nantinya dunia politik, dan seterusnya. Tapi yang jarang dilihat adalah sebetulnya, banyak juga orang Indo yang tinggal di Indonesia dulu, yang sudah tua, miskin, dan itu mendapat pertolongan, bantuan dari orang-orang Indo yang ada di negeri Belanda. Nah baiklah, sekian saja cerita saya yang saya ketahui. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Ibu Selly atas pemamparan materinya yang sangat menarik. Nah, untuk pemateri terakhir, pada malam hari ini akan didawakan oleh Mas Sisco, seorang sejarawan ke GFS Iwilas Dari Jaya. dipersilakan waktu dan tempat kepada Mas Sisco. Terima kasih Ibu Sinda, Ibu Selly, Mas Usman. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya akan tiap berbincang, kita santai saja, mengenai bagaimana sih persoalan rasisme itu sendiri dalam sejarah-sejarah dunia maupun sejarah Indonesia hari ini. Tadi Ibu Selly sudah sangat membantu dengan paparannya mengenai bagaimana sih historisitas rasisme ketika Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia dan secara sosial kita juga sebenarnya menghadapi pandemi yang sama yaitu bagaimana kita harus menikapi rasisme. Buat teman-teman sejarawan, ini fenomena yang sangat menarik karena pasca terbunuhnya George Floyd di Amerika Serikat efek kepada dunia sejarah adalah pengoreksian seluruh orang-orang yang sudah dipahlawankan mereka dikoreksi kembali masa lalu hidupnya. Pernahkah terlibat kekerasan terhadap kemanusiaan ataupun juga rasisme itu sendiri pada akhirnya. Dan kita tahu banyak sekali patung-patung di Inggris di Amerika Serikat sendiri bahkan sekarang mulai masuk ke Eropa di Anwar Belgia patung Raja Leopold II yang melakukan perdagangan dan eksploitasi manusia di Kongo itu mulai diturunkan, dihancurkan, kemudian kena vandalisasi. Ini satu hal yang sangat menarik. Di Australia juga Perdana Menteri Scott Morrison juga sampai harus mengulangi perkataannya bahwa di Australia tidak ada perdagangan hudap. sampai segitunya. Di Belanda sendiri ada sekelompok sejarawan yang mulai menggali kembali bagaimana sih perbudakan yang berbasis rasis itu dilakukan di Hindia Belanda dan di negeri Belanda itu sendiri. Mulai ada kerjasama antara sejarawan Belanda dan Indonesia untuk melihat aspek-aspek perbudakan di atas rasisme itu sendiri. Kita tahu bahwa penjajahan kolonial mulai era VOC sampai negara kolonial selesai tahun 1942 itu berdiri di atas masyarakat yang multiragam. Kosmopolit. Tetapi juga ada resiko. Resikonya apa? Ya rasis itu lagi. Jadi banyak sekali warga negara keturunan dari daerah-daerah bahkan dari luar wilayah sekalipun yang campur baur. Tidak karu-karuat. Jadi kalau Anda ditanya asli mana mas? Itu bingung. Anda lahir di mana tapi asal-usul darah Anda seperti apa itu juga satu hal yang menarik. Apalagi sekarang sudah ada penelitian biomolekuler dari EGMAN tadi Ibu Selly mengatakan bahwa Najwa Sihab sudah dites ya di Historia ID ternyata kearapannya secara fisik itu sangat berbeda jauh dengan hasil tes DNA. Jadi tes DNA-nya Najwa Sihab itu dominan Asia Timurnya. ini suatu hal yang sangat menarik dan kalau penelitian yang didorong terus maka itu juga bisa menurunkan sentimen-sentimen berbasis ras. Ariel Herianto seorang tokoh terkemuka ilmuwan Indonesia yang sekarang ada di Monash University Melbourne selalu mengatakan identitas asli itu adalah fiksi. fiksi, rekaan, buatan. Dan kita tahu pada akhirnya rasisme itu sendiri juga diciptakan karena ada kepentingan. Saya kembali lagi ke masa kolonial itu tadi. Sebelum masa kolonial ada asing dan anti asing itu sangat amat tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi ketika kolonialisme sudah mulai masuk melalui VOC mulailah orang dibedah-bedakan. Dibedah-bedakan. Sebelum kolonialisme masuk seorang Shah Bandar itu bisa jadi ya orang Arab ya orang India ya orang macem-macem. Pasti dipilih Shah Bandar yang punya kemampuan multi-language kemampuan bahasa yang banyak. Kita tahu dalam sejarah Indonesia ada seorang bangsawan yang pernah mengepalai suatu wilayah di daerah Sulawesi Selatan saya lupa namanya Patilamuang atau siapa itu dia menguasai berbagai bahasa dan dia menjadi raja yang berbasis Shah Bandar. Bahkan lianisasi atau diadernes mengorang lainkan orang lain itu tidak banyak dihadapi oleh dia karena dia menguasai berbagai bahasa. Ini satu contoh yang menarik. Tetapi ketika VOC sudah masuk dibedakan kami berbeda dengan orang Eropa yang lain. Jadi dia membedakan dari kontinen dia datang. Dia membedakan bahwa orang Eropa itu tidak semuanya Eropa. Kami Belanda ada yang Spanyol ada yang Portugis karena itu musuh-musuh saingan mereka dalam perdagangan monopoli. Dan yang menarik juga kalau Anda pernah ke daerah Nusa Tenggara Timur ke daerah Nusa Tenggara Timur Belanda itu tidak suka sekali dengan daerah Flores. Kenapa? Karena di sana mayoritas Katolik. Mayoritas Katolik. Dan dia membuat ucapan berbasis ras dan agama sekaligus. Mereka katakan Belanda katakan orang di Flores itu adalah the swarte Portugese the black Portuguese wong-wong Portugese ireng orang Portugese hitam. Di sana ada marga jadi ada perkawinan campur ya dan itu menghasilkan masyarakat yang mestisu masyarakat campuran antara pendatang dengan penduduk setempat. Ada marga-marga de Hornai de Rosario da Kunya da Gomez dan lain sebagainya. Dan itu nanti menyebar sampai ke Timur. Belanda mulai membuat hal-hal semacam itu. Dan kita tahu ketika negara kolonial tegak berdiri di abad ke-19 itu keluarga negara yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Sally ada tiga tingkatan. Europeiser kelas pertama kemudian The Frame de Hoesterlingen Timur Jauh itu warga negara kelas dua dan yang terakhir mereka sebut Inlanders itu sangat kalau dari sejarah Indonesia centris itu sangat menghina sekali. jadi peribumi makanya nanti di masa pergerakan kata-kata peribumi ini diganti dengan bumi putra bahasa Belanda yang dipakai Indonesia jadi orang-orang dari Indonesia nah ketika Indonesia merdeka dan tentu saja Jepang juga punya rasialisme itu sendiri untuk membedakan semua tinggal dibalik jadi kelas yang pertama ini kelas bumi putra Timur Asing kemudian baru Eropa yang paling bawah statistiknya nanti menunjukkan makin lama penduduk Eropa atau Indo yang sebenarnya juga tidak banyak sejak kolonial itu makin lama menyusut sesudah Indonesia merdeka karena juga ada perlakuan-perlakuan berbasis sentimen ras Universitas Negeri Malang itu didirikan tahun 54 ketua jurusan pertamanya itu Profesor Johannes Geribertus de Kasparis Profesor Kasparis ini sudah memilih keluarga negaraan Indonesia mau tinggal di Indonesia jadi guru besar di Ikip Malang tetapi karena sentimen anti-Belanda tahun 50-an kita waktu itu nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan juga sentimen perebutan Irian Barat segala hal yang berbau Belanda itu sangat amat dimusui apa yang terjadi Profesor Kasparis mengalami sentimen itu jadi mau ke pasar Ororodowo saja itu tidak dilayani bahkan ada seorang tukang tukang becak yang meludah di depan dia dan jijik karena dia orang asing orang Belanda yang terjadi kemudian adalah yang bersangkutan pindah dari Indonesia padahal Profesor Kasparis waktu itu sudah terdaftar sebagai anggota Partai Nasional Indonesia PNI ini hal-hal yang sebenarnya dalam sejarah kita kewarga negaraan itu menjadi persoalan yang sulit bahkan sebelum Republik ini berdiri kalau kita lihat di era pergerakan di era pergerakan tidak tidak banyak organisasi pergerakan Indonesia itu yang bisa luwes menerima semua ras menjadi anggota organ mereka Syarikat Islam itu awalnya didirikan dengan nama Syarikat Dagang Islam tetapi mereka tujuan awal pendiriannya untuk melawan modal ekonomi Tionglar kasus di Solo waktu itu kemudian berubah menjadi Syarikat Islam yang menarik adalah tahun 1919 itu ada laporan bahwa ada seorang hadrami hadramaut selalu disalah artikan dengan Arab padahal hadramaut di Yemen dan Arab itu di tempat yang lain hari ini Arab Saudi itu tidak bisa diterima menjadi anggota Syarikat Islam dan salah satu organ yang bisa menerima semua lapisan itu adalah The Indische Partei yang didirikan oleh Dr. Cito Mangun Kusumo kemudian Ernest François Dostecker dan Udir Jastiyahudi dan juga Kiajar Dewantoro kemudian Suardi Surianingrat pada Kongres pertama tanggal 25 Desember 1912 mereka menyatakan bahwa yang bisa menjadi warga negara Indonesia warga negara kelak Indonesia merdeka itu adalah orang-orang yang lahir di Hindia Belanda yang lahir di Hindia Belanda kelak menjadi Indonesia itu jadi tidak peduli dari asal mana usul mana kalau Anda lahir di sini Anda warga negara di sini tetapi pada perkembangan berikutnya konsepsi ras dalam keluarga negara kita ini selalu mengalami ujian-ujian dan persoalan-persoalan tahun 1951 setelah Indonesia merdeka itu ada buku kepartean di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia tahun 1951 ada 28 partai politik yang diakui di Republik ini menarik posisi pembagiannya itu jadi ada partai berdasarkan dasar ketuhanan kemudian ada dasar kebangsaan kemudian ada dasar maksisme waktu itu belum dilarang ya dasar maksisme itu ada dan yang terakhir itu partai lain-lain apakah partai lain-lain itu cuma dua dua partai namanya partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan juga partai Indonasional ada ada apa partai berbasis ras harus memperjuangkan diri mereka dalam bentuk partai ya karena keluarga negaraan mereka itu masih mengalami persoalan di sana-sini saya langsung melompat pasca peristiwa 65 saja pasca peristiwa 65 itu terjadi penyitaan aset-aset mereka yang dianggap bermasalah karena kasus itu maupun yang dicat bermasalah walaupun sebenarnya tidak terlibat nah dalam perbendaraan keuangan Indonesia Kemenkiu yang mengatur itu itu ada yang disebut ABMA garis miring T APMAT aset bekas milik Tionghoa atau asing jadi asing atau Tionghoa jadi aset bekas milik Tionghoa atau asing itu ada di Kementerian Keuangan itu aset-aset dari mereka yang yaitu tadi dicat asing dan non-asing walaupun lahir di sini besar di sini walaupun nenek moyangnya dari luar tapi mereka tidak pernah ke sana mereka tidak pernah tahu asal-usung mereka di negeri asalnya seperti apa tapi dicat mereka orang asing tidak murni Indonesia mungkin kalau anak sekarang bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas itu kalau lihat Harry Potter Harry Potter itu kan ada temannya Hermione itu selalu dicat dengan Anda berdarah kotor Anda bukan darah murni mohon maaf waktunya kurang 5 menit ya jadi di orang lain kan sama dalam keluarga negaraan kita itu sampai segitunya dan hari ini masih ada status dan juga kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung terkait dengan aset bekas milik Tionghoa atau asing itu lagi dan di Jogja sendiri kita juga tahu orang Tionghoa juga mengalami problem terkait dengan agraria kepemilikan tanah dan itu menurut rasionalisasi dari pihak kesultanan karena ada pernah terjadi kasus waktu Hamengkubono kedua itu ada seorang bupati Tionghoa yang dicat pro dengan Inggris Tan Jin Sing dan itu menyebabkan sentimen-sentimen tertentu jadi sebenarnya kasus Papua hari ini kita menghadapi rasisme di dalam negeri kita sendiri Papua itu adalah menu kemudian setelah Irian Barat masuk ke dalam Indonesia jadi kita harus tahu bahwa Irian Barat ini wilayah yang paling akhir masuk dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain otomatis proses adaptasinya juga tidak mudah Presiden Soekarno waktu kunjungan awal bulan Mei tahun 1963 itu sudah sempat mengusulkan bagaimana caranya supaya orang Irian Barat masyarakat Irian Barat itu juga mengalami proses indonesianisasi Presiden Soekarno itu membayangkan Uncen Universitas Cendrawasih yang didirikan pada 10 November 1962 beberapa bulan sebelum penyerahan resmi 1 Mei 1963 Bung Karno membayangkan anak-anak Uncen itu satu semester kuliah di Aceh Siakwala mungkin anak Aceh kuliah di Uncen begitu pindah-pindah jadi membayangkan indonesianisasi itu dengan pengalaman langsung hidup di berbagai wilayah Indonesia yang sangat-sangat luas tetapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya apakah proses ini terjadi Uncen yang tadi didirikan 10 November 1962 hari ini akreditasinya C sebagai orang yang konsen terhadap isu terkait Papua ya kita prihatin sebagai orang Republik Indonesia Republikan bagaimana mungkin universitas yang didirikan oleh Presiden Soekarno ada apabilitas itu ya saya pikir itu harus menjadi PR kita bersama bagaimana mendukung penduduk suaranya hilang Halo ya dengar ada saya tadi sudah ya tadi saya diambil jadi tadi kalimat terakhir saya apa ya yang tadi didengar Ya terkait dengan rasisme yang terjadi buat saudara-saudara kita di Papua ya kita juga harus prihatin juga di sektor pendidikan di sektor pendidikan sendiri akreditasinya masih C buat kita orang-orang yang Republikan itu ya kita harus prihatin bagaimana kita bisa mendorong Kementerian Pendidikan kita bahan PT atau apapun itu supaya akreditasi mereka juga baik karena ketika kampus tidak menjadi institusi ilmiah ya jangan salahkan kalau kampus menjadi basis institusi politik akan selalu seperti itu jadi saya pikir ini konsep keluarga negaraan kita ya harus melampaui sapere aude daripada identitas rasisme yang hari-hari ini semakin mengeras dan mengental saya akan menutup dengan pengalaman saya pribadi waktu saya tinggal di Jogja awal tahun paruf 2014 itu saya hampir tidak bisa tinggal karena dicat orang Indonesia Timur orang Papua kemudian saya sedikit berbicara umboten pak benten kulau saking malang kemudian penduduk sekitar iyalah jebule orang Jowo atau orang Malang tau isu bosan Jowo atau mas jadi saya pikir sentimen-sentimen seperti ini juga ya stereotyping dan labeling itu selalu mengiring apalagi waktu saya tinggal itu pasca kasus cebongan kita tau cebongan itu juga menaikkan sentimen ras di Jogja klas antara oknum-oknum aparat yang kena dengan berhadapan kasus dengan orang-orang dari Indonesia Timur yang terlibat dan terjadi pembunuhan di dalam penjara dan lain sebagainya jadi kembali lagi ke persoalan kita kita harus memikirkan bagaimana dalam praktek warga negaraan kita tidak boleh ada warga negara kelas 1, 2, dan 3 karena kalau sampai ada warga negara kelas 1, 2, dan 3 ya apa bedanya kita dengan masyarakat kolonial apa bedanya kita merdeka dengan tidak merdeka jadi itu penutup saya terima kasih don't speaking ya berikut penumpukan taparan dari Masih So langsung saja kita masuk kepada sesi tanya sudah ada beberapa pertanyaan yang telah kami saring saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Supriono ditunjukkan kepada Pak Usman dan Ibu Seli yang pertama problem rasisme tidak hanya mendera saudara-saudara Papua yang sudah sedang dan akan terus berlangsung adalah sentimen rasisme anti-kina dan berhadapan secara diametral dengan sentimen anti-arab semuanya terjadi di sini di Indonesia rasisme mendominasi wacana publik kita hingga sekarang mohon tanggapan Bapak Usman Hamid juga tanggapan dari Ibu Seluria Wanti apa sebenarnya yang melatar belakangi rasisme anti-arab dan anti-kina ini bagaimana apa mau dijawab Usman silahkan bisa langsung menjawab Pak Usman terima kasih jadi memang kalau kita lihat latar belakangnya salah satunya adalah karena alasan politik misalnya untuk yang Tionghoa kalau kita pakai sejarah Orde Baru saja di tahun 67-68 itu kalau tidak salah muncul satu keputusan untuk melarang aktivitas warga keturunan Tionghoa di dalam negeri dan maaf videonya Bung Usman oh maaf videonya ya oke bentar ya oh sudah ya belum belum oh aneh sekali belum Pak saja Pak Usman silahkan lanjut saja ya penasaran jadinya tidak apa-apa Pak Usman oke oke jadi itu salah satu alasan dari rasisme di Indonesia khususnya terhadap warga keturunan Tionghoa itu disebabkan oleh dinamika politik tahun 65-66-67 itu ketika itu warga keturunan Tionghoa dituduh sebenarnya bagian dari apa yang dibayangkan oleh Orde Baru sebagai komunisme jadi orang-orang yang ketika itu bermata sipit berkulit putih ya dipandang sebagai sama saja dengan orang-orang komunis dari Tiongkok dan memang ada ketegangan politik yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika internasional saat itu tapi yang kedua yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Sisko kalau tidak salah sebelum kemerdekaan Indonesia memang ada semacam alasan ekonomi antara orang Indonesia dalam tanda petik yang dianggap beribumi itu dengan keturunan Tionghoa gitu jadi alasan politik maupun alasan ekonomi ini seringkali menjadi dasar untuk membedakan ras tertentu atau keturunan tertentu atau warga negara asal-usul dengan asal-usul kebangsaan yang dianggap berbeda untuk mengurangi hak-hak mereka gitu nah ini persis kalau kita lihat di di dunia hari ini misalnya Donald Trump Donald Trump menganggap bahwa orang-orang muslim atau orang-orang Meksiko atau imigran itu bukan bagian dari apa yang disebut mereka sebagai Amerika ada perpaduan antara supremasi kulit yang dimain muslim itu bukan bagian dari India dan bukan bagian dari Hindu di Myanmar juga begitu ada yang disebut sebagai Tang Kinta National Races of Myanmar ras-ras nasional asli di sana muslim Rohingya itu dianggap bukan bagian dari mereka padahal kalau lihat sejarah politiknya perjuangan kemerdekaan itu melibatkan perjuangan orang-orang Rohingya ketika majelis konstituante dibentuk di Myanmar tahun 50 51 52 itu banyak sekali anggota majelis konstituante yang juga merupakan orang-orang Rohingya nah tapi kepentingan-kepentingan politik junta militer tahun 80-an akhirnya mengeluarkan mereka untuk kepentingan-kepentingan politik itu jadi mencari semacam kambing hitam untuk menciptakan musuh di dalam masyarakat yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan itu saya kira ketidakmampuan negara seperti Trump misalnya untuk mengatasi problem keamanan di Amerika itu kemudian dituduhkan kepada muslim ketidakmampuan Trump dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Amerika atau khususnya di sektor informal itu kemudian dituduhkan kepada orang-orang Meksiko jadi di Indonesia juga begitu yang Arab saya kurang paham ya terus terang saja tetapi memang pembedaan ras dalam arti keturunan dalam arti asal-usul kebangsaan itu seringkali dijadikan dasar untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang merendahkan ini problem yang mungkin Ibu Sally bisa lebih menjelaskan saya lebih bisa memahami yang Tionghoa terima kasih terima kasih sebetulnya saya juga tidak ahli tentang isu masyarakat Tionghoa di Indonesia meskipun itu sudah lama ada saya tahunya dari baca-baca saja namun demikian ada yang studi yang menarik dari seorang mahasiswa antropologi 4 tempoh hari dia sendiri orang Tionghoa keturunan Tionghoa lalu dia punya komunitas Buddha lalu komunitas ini bekerja sama dengan penduduk setempat memberdayakan bantu belajar bantu ini itu nah tetapi stereotyping itu both sides jadi timbal balik tidak hanya orang Indonesia punya stereotyping negatif terhadap orang-orang keturunan Tionghoa tetapi juga sebaliknya sama apalagi waktu itu masih belum Buddha jadi ini menarik sekali studi ini terus mereka belajar Buddhism kemudian tentang kemanusiaan dan sebagainya selalu terbuka mereka menjadi menyadari bahwa kita tidak boleh seperti itu dulu pakai Tionghoa Tionghoa itu memang suatu istilah yang etnocentris karena Tionghoa adalah pusat bumi kira-kira pusat dunia jadi itu istilah etnocentris menganggap dirinya yang paling unggul lalu mereka mulai meninggalkan itu dan melihat dengan sudut pandang yang berbeda namun apa yang mereka temukan dalam kerja sosial mereka itu adalah ternyata stereotip kita dulu bahwa peribumi itu orang Bandung lah orang Sunda orang malas kok yang gak berubah dari praktik mereka jadi kok begitu ya nah ini menarik sekali pergumulan etnisitas pada anak-anak kemudian Tionghoa Buddhis di kota Bandung itu dan mereka sendiri mengakui bahwa mereka eksklusif kok saya juga pernah ngobrol dengan seorang pengajar dari Universitas Parahyangan memang orang Tionghoa itu eksklusif membatasi lah karena merasa juga aduh kita tuh lebih rajin kita lebih hemat kita lebih kerja keras beda lah ada semacam itu ya jadi itu timbal-balik tapi memang kalau dilihat sejarahnya saya kira mungkin Mas Sisko bisa cerita panjang tuh bahwa dulu Tionghoa memang diistimewakan oleh pemerintah India Belanda ditaruhnya aja kan di atas peribumi ya frame de Osterlingen tadi Timur Asing dan mereka dimanfaatkan oleh pemerintah India Belanda untuk cari duit lah katakan karena mereka jago berdagang rajin dan sebagainya itu aset luar biasa jadi dimanfaatkan untuk itu meskipun juga dibatasi aksesnya nggak boleh sampai ke desa dan sebagainya tetapi memang kedudukannya menjadi sangat istimewa sehingga tidak heran juga mereka memiliki apa namanya kemampuan ekonomi yang memang mungkin dari sonanya juga kayak begitu ya tetapi ditambah lagi dengan peluang ini menjadi istimewa dan setahu saya pada masa Orde Baru itu memang diberi apa semacam peluang oleh Presiden Soeharto bahwa ini deh pengusaha-pengusaha Tionghoa yang terkenal-terkenal ini mereka lah yang cari uang gitu nanti kuenya kita bagi bersama kira-kira seperti itu jadi memang mendapatkan privilege untuk dapat ini dapat itu kredit dan sebagainya kabarnya ya sebenarnya yang ahli tentang ini adalah Ibu Tung Yulan dari Liti tetapi stereotip itu berkembang dan menganggap bahwa orang orang Cina itu orang kaya gitu padahal di Singkawang oh Cina melarat banyak sekali di Cina benteng di Tangerang itu aduh bukan Cina kaya jadi stereotip itu memang jalan terus itulah bahayanya stereotip negatif kita praktikan terus dan mungkin karena ditanamkan sering dengar gitu kadang-kadang juga saya harus jujur saya juga sempat begitu mengalami begitu jadi kalau misalnya saya mendapatkan perlakuan kurang menyerangkan dari seorang yang kebetulan lihat yang wah lalu saya dasar gitu ada loh seperti itu jangan salah ya itu dalam sekali tuh jadi sosialisasi itu dan kulturasi sosialisasi sebuah orang itu berbahaya dalam hal ini orang itu bagus dalam hal itu stereotyping labeling stigmatization dan sebagainya itu kadang-kadang tidak dijalankan dengan indoktrinasi tapi dari sehari-hari aja ibu belanja ke pasar saya ikut lalu oh kainnya uang Cino kain pancen saya kebetulan orang Cina itu memang pelit gitu orang ini baik gitu jadi kita kan gak ya begitulah kita mempelajari perlakuan kita terhadap orang lain itu juga sehari-hari betul jadi itu yang harus kita perhatikan kalau tentang Arab saya kira saya gak tahu ya kalau Arab itu juga eksklusif loh karena kami juga punya teman-teman Arab jadi dia bilang sendiri oh saya kalau anak perempuan saya jaga baik-baik nah bisa sama siapa aja gitu jadi bahkan bukan hanya ke Arabannya tetapi juga bahwa di masyarakat Arab itu ada kelas-kelas ada hierarki satu kali saya menanya seorang alumni kita Arab keturunan Arab kamu belum punya pacar ini ada ini nih yang lagi cari-cari gitu aduh bu gak berani saya itu kastanya di atas saya katanya minta ampun saya gak berani udah deh gak usah jadi mereka juga ada norma-norma pergaulan dengan orang lain yang juga membatasi diri mereka yang mungkin gak semuanya sebebas nacwa mungkin ada yang lebih konservatif lah dalam beberapa hal terutama dalam pergaulan dan pemilihan jodoh nah baik Cina maupun Arab secara sosial budaya itu juga ada ada sekolahnya masing-masing ya kalau keturunan Tionghoa di Bandung misalnya masuknya ke UNPAR Universitas Padahyangan tapi mungkin juga karena pintu buat mereka itu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu agak sempit saya pernah dengar tapi saya tidak tahu buktinya bahwa memang ada pembatasan lah orang keturunan Tionghoa itu masuk militer dan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi dan kantor-kantor pemerintahannya jadi memang dibatasi tapi kalau sekalinya ada satu masuk wah itu hebat biasanya jadi saya suka rindu rindu mana sih ini di UNPAR kok berkurangnya mahasiswa keturunan Tionghoa begitu datang satu waduh straight A karena dia selalu bekerja keras jadi ada juga unsur-unsur semacam itu nah ya banyak sekali ceritanya tapi sementara ini sekian saja mudah-mudahan membantu terima kasih baik terima kasih Ibu Shaly atas pencerahannya saya minta kepada mahasiswa untuk menanggapi karena saya saya rasa ini pertanyaannya benar juga apa sih sebenarnya yang latar belakangi pasisme Arab dan anti-cina itu sendiri oke masih ya saya pikir ini hanya ada pembalian tapi juga ada pengulangan saya kalau pembalian tadi ya ada warga negara 1, 2, 3 ketika yang ketika sudah merdeka yang warga negara kelas 3 jadi kelas 1 begitu dan sebagainya saya cuma mau mengomentari tentang pengulangan repetisi repetition yang terjadi kita tahu Tionghoa pada masa kolonial itu pasca pembantaian Oktober 1740 jadi pembantaian ya kurang lebih 10 ribu orang Tionghoa di dalam Kastil Batavia itu dipicu juga karena isu buru migran walaupun sebenarnya ternyata ada persaingan antara kalau masa sekarang itu ketua DPR kolonial yang pingin jadi gubernur jenderal jadi ada pembuatan undang-undang terkait dengan buru migran pada masa itu dan Tionghoa sendiri itu terkena kasus karena politisasi buru migran yang pada masa itu memang banyak dan sebenarnya ini bukan hal yang baru karena Kastil Batavia embryo daripada DKI Jakarta hari ini itu dibangun oleh kapitan Tionghoa dari Banten yang namanya Sobengkong jadi Tionghoa itu waktu itu ya belum mendapat sentimen ras tapi sesudah pembantaian 10 ribu orang Tionghoa itu mulai terjadi pembatasan pembatasan signifikan terhadap masyarakat non-Eropa salah satunya apa mulai ada segregasi perumahan khusus untuk etnis-etnis tertentu itu diatur dibuat undang-undangnya sama VOC pada waktu itu jadi rumahnya Tionghoa di sini rumahnya Eropa di sini pribumi di mana itu terbagi dan di kota-kota yang dulu didirikan oleh kolonial itu ada kan kampung Bugisan mana kampung Pecinan mana daerah Eropa mana dan lain sebagainya yang menarik adalah memang betul pada masalah VOC dengan kolonial masyarakat Tionghoa dapat privilegian mereka boleh berdagang tapi yang gak boleh mereka tidak boleh berpolitik pada masa Orde Baru tidak mirip tapi polanya sama silahkan berdagang tapi berpolitik jangan makanya mereka yang suka dengan persatuan Indonesia kehadiran seorang AHO ataupun ketua PSI itu menjadi satu hal yang ya memang seharusnya seperti itu masyarakat ataupun warga negara itu jangan dibedakan latar belakang Anda punya hak asaksi manusia Anda punya hak hidup sebagai seorang warga negara sedangkan pada masyarakat Arab 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 sendiri itu sangat majemuk saya yakin Mas Usman Ibu Seli dan teman-teman semua tahu kan dengan nama Habib Lutfi Habib Lutfi itu juga menjadi satu anomali tersendiri di kalangan masyarakat berani kenapa? karena yang bersangkutan adalah Habib yang menghubung ke Kiai-Kiai Jawa Kiai-Kiai NU bukan sesama Maha Baik saya pikir keindonesiaan seharusnya seperti itu tapi bagi masyarakat yang masih memandang adat istiadatnya pola-pola tertentu semacam itu belum menjadi pola yang umum saya juga mau komentari betul terima kasih kalau sudah dibantu saya tadi akreditasi Uncen sudah B Alhamdulillah Brawijaya itu didirikan 5 Januari 1963 setelah Uncen akreditasinya A ya seharusnya sebagai PTN yang sama-sama didirikan daerah Soekarno ya kalau bisa ya sama-sama A dong Uncen ya kita juga harus sedikit gelisah lah dengan keadaan di sana dan kita tahu SM3T program sarjana-sarjana pendidikan yang juga mengajar di daerah terdepan terluar 3T itu itu sudah tidak lagi berjalan sejak tahun 2017 jadi terakhir tahun 2016 padahal menurut saya itu pengalaman yang penting ya buat generasi muda kita tahu hidup di wilayah Indonesia yang bukan hanya di tempat tinggal mereka saja anak Jawa kenal Papua anak Papua juga kenal yang lain-lain ya seharusnya seperti itu dan kita tahu bentang wilayah Indonesia ini kan besar besar sekali mungkin seorang gubernur gubernur waktu era Orde Baru kita tahu provinsi Maluku itu membentang dari Maluku Utara dekat Filipina sana sampai dekat Papua mungkin dalam masa jabatan dia belum tentu dia bisa mengunjungi seluruh pulau-pulau konstituennya ataupun warga masyarakat karena saking luasnya belum lagi cuaca ombak besar dan lain sebagainya jadi saya pikir bagaimana cara kita bisa menepis rasisme yang sebenarnya itu juga satu paket dengan multiragam kita kita membagak-bagakan bineka tunggal ika tapi yang berbeda-beda itu juga punya penyakit kalau membuat satu dengan yang lain orang lain mengorang-lainkan orang lain di adernes melianisasi nah itu kita harus bisa menajerial itu saya pikir jadi terpenting adalah jangan pernah menyederhanakan sesuatu yang tidak sederhana masyarakat Arab atau hadramaut itu ya macemuk Tionghoa sendiri juga macemuk dan saya pikir pendekatan non-politik ya penting serasis-rasisnya orang terhadap Cina atau Tionghoa dikasih bakmi ya juga mau begitu Mbak Sinda terima kasih terima kasih atas tanggapannya dari Mas Sisco ini ada pertanyaan dari saya lanjut ya pertanyaan dari saudara Aidalia Alta Kepada para narasumber sebenarnya penyebab isu rasisme salah satunya adalah sifat etnosentrisme nah dimana di dalam golongan atau kelompoknya namun apa yang dapat menyebabkan suatu ras tertentu bisa muncul sebagai penguasa atas ras lainnya dalam skala global dan melektimasi golongannya yang lebih dan bisa berbuat lebih selain daripada selain dari itu sebagai penguasa atas ras lainnya dalam skala global dan melektimasi golongannya yang lebih baik dan bisa berbuat lebih selain daripada alasan mayoritas terima kasih mohon ditanggapi kepada Pak Usman Bu Sely dan Mas Sisko silahkan Pak Usman kalau boleh dari Mas Sisko dulu ke Bu Sely baru ke saya terakhir oh iya silahkan Mas Sisko oke ya barusan di unmute terima kasih saya akan coba tanggapinya begini ketika sesuatu itu dikultuskan diagung-agungkan itu sebenarnya sudah tanda bahaya ada seorang intelektual yang sangat mencintai Indonesia dan akhirnya kesampaian meninggal di Indonesia namanya Benedict Anderson Ben Anderson Om Ben Om Ben bukan Om Ben Minum Jawa Om Ben Anderson itu mengatakan bahwa Orde Baru itu mengkultuskan Pancasila jadi Pancasila dipakai juga sebagai sesuatu yang diglorifikasi dan fungsinya juga untuk mendisiplinkan lawan politiknya yang lain jadi kalau Anda berbeda dengan saya berarti Anda tidak Pancasilais dan itu nanti turunannya macam-macam kalau yang di Jawa Anda berani melawan kekuasaan Orde Baru Anda di PKI kan di CAPKI yang di Papua Anda berani mengkritik kekuasaan pusat Jakarta Anda di OPM kan jadi saya pikir ketika sesuatu itu dikultuskan diagung-agungkan dan diglorifikasi itu sebenarnya sudah something wrong it's gak beres ada sesuatu yang sedang dikerjakan ada sesuatu proyek yang sedang dilakukan untuk kepentingannya lalu bagaimana supaya hal itu tidak terjadi ya kita harus memanusiawikan manusia yang lain manusiawi aja biasa-biasa saja plus minus jangan sampai sesuatu itu di 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 bangsa Israel itu bangsa yang terpilih bangsa pilihan secara tafsir mungkin bisa yang lain seperti itu tapi juga orang Israel yang penjahat kan juga ada yang bunuh ya juga ada yang manusia yang berbuat baik ya juga ada jadi saya pikir bagaimana kita harus menghadapi sesuatu melakukan saja sebagai sesuatu yang biasa berjiwa kritis sewajarnya saja jadi itu tanggapan tanggapan sederhana saya terima kasih terima kasih terima kasih mas istok mungkin bisa langsung ke bu seli sebenarnya tadi pertanyaannya besar ya ayu dahlia ini bagaimana asisme yang berbasis etnocentrisme kok bisa jadi begitu bisa kok bisa mendominasi kok bisa di skala global lagi itu sejarahnya kayaknya panjang ya sejarah kolonialisme sebetulnya kalau saya pikir dan kalau dalam kaitannya dengan Indonesia kita ingat juga bahwa Indonesia itu kan baru ada belum lama abad ke-20 paling tidak dari sumpah pemuda barangkali tapi sebelumnya kan kita masing-masing berdiri sendiri-sendiri orang Batak nggak ada orang aja hidup baik-baik aja karena semua suku-suku bangsa yang ada di kepulauan Nusantara itu dulu punya pranata sosial budaya yang lengkap jadi nggak perlu orang lain tapi bisa ketemu di pasar pasar ya barter atau apa juga tapi mau menikahkan anak mau membesarkan anak mau mengurus orang mati mau pilih pemimpin semuanya udah pada punya keranata masing-masing jadi baru kemudian lambat laun melalui proses kolonialisasi itu kita dipersatukan dengan paksa sebetulnya ya jadi dalam hal itu memang apa boleh buat kita memang secara faktual nggak punya cukup kekuatan untuk menentang yang asing dan mungkin ada juga di samping cerita-cerita kepentingan para pemimpin setempat juga yang bisa diadu-adu begitu dengan DVD at Indera nah itu mungkin garis besarnya dan itu apa boleh buat memang sejarah kayak begitu orang-orang Eropa lah yang menguasai dunia begitu Inggris Raya itu luar biasa ya wilayah jajahannya di seluruh dunia sampai ke Argentina gitu Belanda sih nggak banyak sebetulnya jadi dan begitu lama dan kita harus selalu mengakui bahwa mereka adalah keras yang unggul dengan segala macam bukti dengan segala macam bukti keunggulannya teknologi ilmu pengetahuan juga cara hidup yang mahal begitu jadi ya cukup lama kita tetap sampai sekarang juga masih kan tadi di akhir presentasi saya itu saya agak-agak nyidir-nyidir kita masih tetap senang sama yang kulit putih nah dan berprofil area jadi kayak gitu deh kayak penjajah-penjajah kita dulu barangkali kita juga senang sekali berbahasa Inggris daripada berbahasa Jawa misalnya atau berbahasa Indonesia sehingga di COVID ini juga new normal yang muncul istilahnya misalnya ya yang banyak orang nggak ngerti oh udah normal lagi ya jadi itu panjang sekali ceritanya tapi mengenai bagaimana supaya kita tidak etnocentris tadi Mas Sisko luar biasa itu menyinggung cerita tentang sarjana mengajar di daerah 3T itu ya terluar terpinggir dan terdepan itu anak saya pernah ikut itu dan saya bersyukur sekali dia punya pengalaman lintas budaya yang begitu bagus dan kemudian di antropologi UGM saya tahu itu para dosannya mengajarkan mahasiswa harus penelitian di luar daerahnya sendiri begitu ya terus saya juga selalu saya punya kelas etnisitas namanya selalu bikin semacam survei lah di awal perkuliahan ternyata makin ke sini sebetulnya makin banyak keturunan campuran yang udah nggak jelas gitu dan itu sebetulnya bisa mengikis sedikit etnosentrisme cuma kalau jatuhnya ke sensus penduduk ditanya lagi dia mesti ngaku sebagai salah satu golongan etnis nggak bisa dia ngaku keturunan campuran padahal itu Indonesia banget menurut saya ini usul nih buat BPS harus ada lah kolom keturunan kawin campur itu karena itu menunjukkan keindonesiaan kita ya kalau nggak dari perkawinan apalagi yang lebih dekat daripada itu peleburan itu ya peleburan batas-batas itu dan betul jadi kita harus mengajar anak-anak kita sejak dini untuk bergaul dengan orang lain dan melihat bagaimana jadi anak islam dibawalah main ke gereja ini suka saya pernah mengusulkan gitu di pelototin sama gurunya dan anak kristian main lah ke pesantren ke masjid ke musola kita pergi kalau kelenteng sama vihara itu nggak jadi masalah ya saya juga heran ini ketegangannya itu antara islam dan kristiani ini apakah dia katolik protestan dan sebagainya jadi sama-sama sama-sama ininya kuatnya jangan masuk masjid jangan masuk gereja itu agama sekarang yang menjadi masalah kalau etnis sekarang sebetulnya mungkin sudah tidak terlalu menjadi batas meskipun masih ada terutama kalau golongan etnis itu salah satu cirinya itu adalah ciri-ciri fisik yang kasat mata seperti teman-teman dari Papua itu itu gampang kelihatan mau ngaku apa lagi gitu tadi mas sisko dikira orang sana tapi bisa bahasa jawab bisa jadi jadi begitulah pergaulan itu harus diperbanyak dan betul-betul bergaul bukan cuma lewat apa namanya medsos dan sebagainya tapi pergilah jalan-jalan lah jalan-jalan lah di muka bumi ini kenalilah orang-orang lain itu di agama juga ada keajaran kayak gitu nah mungkin kita bisa memanfaatkan ajaran-ajaran agama karena orang Indonesia kan agamis gitu ya jadi kalau masuknya lewat situ barangkali agak berterima saya sampai mengumpulkan itu ayat-ayat karena saya kebetulan Islam jadi saya kumpulkan ayat-ayat di Al-Quran yang mengajarkan itu kenapa sih Tuhan menciptakan manusia berwarna-warni kok supaya saling mengenali mari kita pakai aja alat seperti itu untuk menghimbau keluarga-keluarga untuk lebih luwes bergaul dengan orang lain lintas kelas lintas etnis lintas agama terima kasih terima kasih Bu Shelly silahkan mungkin dari Pak Usman oke kalau kita lihat di dunia sebenarnya ini yang kami sebut sebagai scapegoating politics politik pengkambing hitaman atau mungkin politics of demonization politics untuk mensetankan yang lain ada dua pemicunya yang pertama itu migrasi yang kedua adalah ketimpangan atau semacam perasaan menderita secara ekonomi gitu ya migrasi ini banyak melahirkan situasi dimana imigran pengungsi itu menjadi target dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang dipersepsikan baik itu yang dirasakan oleh penduduk asli maupun juga oleh mayoritasnya dan lebih dari sekedar retorika politisi-polisi itu mulai melakukannya dengan tindakan-tindakan dalam kebijakan misalnya memperketat kontrol imigrasi di Eropa gitu ya khususnya yang ditujukan kepada orang-orang tertentu biasanya dengan asosiasi yang berdimensi rasisme gitu ya karena membedakan orang masuk ke wilayahnya berdasarkan warna kulit berdasarkan asal-usul kebangsaan keturunan dan seterusnya nah narasi semacam ini itu memperparah semacam ketakutan bahwa adanya migrasi dalam bentuk imigran atau pengungsi itu akan menimbulkan semacam kehancuran untuk yang mayoritas jadi ada semacam keterancaman identitas yang diciptakan oleh narasi para politisi itu bahkan lebih jauh nilai-nilai nasional itu akan dianggap terganggu itu kan biasa di Indonesia hati-hati budaya asing nanti nilai-nilai nasional kita dilupakan jadi semacam retorika yang ingin membuat mayoritas itu merasa terancam lalu kemudian bisa dengan mudah diarahkan kepada target yang dimaksudkan itu entah itu migran atau refugee pengungsi misalnya yang kedua adalah faktor ekonomi nah ini memang berhubungan sekali dengan kehidupan sosial ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir kan mengalami pelambatan dan ada banyak negara yang mengalami semacam krisis ekonomi dari Amerika Yunani dan seterusnya nah ini biasanya juga tergambar di dalam pengalaman-pengalaman hidup keseharian manusia yang ada di sana entah itu soal korupsi ketimpangan yang lain atau lapangan pekerja yang susah atau stagnasi ekonomi yang sangat terasa dalam kehidupan mereka atau perasaan cemburu karena ada konsentrasi ekonomi dan kekuasaan di tangan segelintir orang misalnya kalau di Amerika Yahudi kalau di Indonesia Cina misalnya itu hal-hal yang dimainkan oleh para politisi itu untuk menyalahkan mereka atas problem-problem yang tidak mereka tidak bisa diatasi oleh mereka entah itu pekerjaan atau misalnya kesehatan atau perumahan nah isu-isu semacam ini itu seringkali menjadi lahan yang subur dan di dalam rasisme itu muncul semacam xenofobia juga jadi ada politisi misalnya dalam kasus Indonesia Prabowo dia selalu membangun retorika yang asing itu yang jelek jadi kita itu selalu terancam oleh yang asing sampai pada tingkat tertentu membangkitkan sentimen xenofobia atau berdasarkan ideologi lawan kita itu komunis misalnya PKI dan seterusnya dan seterusnya jadi kartu Islam kartu agama atau kartu satu identitas dari sebuah masyarakat yang mayoritas di sebuah negara itu dipakai untuk memobilisasi sumber-sumber legitimasi itu nah itu di tingkat global seperti itu fenomenanya nah untuk di Indonesia memang ada saya mencatat paling tidak ada empat faktor ya pertama memang kita sudah memiliki semacam keadaan dimana kelas-kelas sosial atau kedaerahan rasial agama itu sudah terbelah-belah terbagi-bagilah selama ini nah yang kedua adalah politisasi atas ketimpangan sosial ekonomi itu berdasarkan pembelahan itu kita ini jadi susah ekonomi ini karena cina-cina itu dikasih itu cara retorikanya dan dibalik retorika para politis itu juga terdapat pengusaha-pengusaha yang mengklaim dirinya sebagai perubumi mengalami kesusahan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi di dalam pemerintahan yang dianggap mewakili segelintir orang dari semacam konsentrasi kecil kekayaan ekonomi itu jadi Ahok misalnya Ahok itu sikap Ahok yang sangat keras dalam soal menertibkan birokrasi itu kan banyak memutus cash flow dari sejumlah organisasi yang menggunakan identitas Islam misalnya Ian Wilson menulis FPI cash flow terganggu atau pengusaha-pengusaha yang berafiliasi ke partai politik yang biasanya mengambil proyek-proyek BUMN sebagai ATM mereka itu terancam oleh tindakan-tindakan Ahok cara menyerang Ahok yang paling gampang adalah membangkitkan sentimen mayoritas itu sentimen Islam non-Islam sentimen pribumi dan Cina itu yang saya kira dimainkan itu yang kedua yang ketiga adalah memang ketersediaan dari ketersediaan adanya minoritas yang bisa dikambing hitamkan itu itu bisa hari ini mungkin orang yang dianggap Cina besok-besok bisa dianggap Ahmadiyah besok-besok lagi komunis lagi PKI lagi atau bahkan misalnya gay atau transgender atau waria selalu kelompok-kelompok yang sudah ada semacam itu itu bisa semacam dijadikan target untuk memobilisasi kampanye-kampanye yang populis nah yang terakhir adalah memang partai-partai politik yang ada pun juga semacam membuka diri untuk bentuk-bentuk populisme semacam itu untuk apa untuk mendapatkan kembali signifikansi politiknya saya ingat seorang politisi misalnya dari partai Islam itu salah satu partai Islam dia mengatakan kami ini sebenarnya karena bagian dari kesepakatan koalisi tapi kalau kami mendukung Pak Ahok maka signifikansi partai politik kami di masa Islam itu akan hilang atau berkurang jadi lebih karena kalkulasi elektoral semacam ini ketimbang misalnya pertimbangan-pertimbangan yang rasional saya kira itu dulu mungkin mudah-mudahan melengkapi penjelasan terima kasih Pak Usman atas terima kasih Jiseli dan kita masuk ke pertanyaan terakhir ini dari guru SD Pak beliau Bu Ria Febriya Nasari dari SD Negeri 4 Pandesari Pucon dia bertanya berdasarkan pengalaman saya mengajar masalah segregasi dan diskriminasi secara tidak sadar kadang saya temui di kalangan siswa meski kesannya masih sangat kecil dan tidak dirasa namun apabila tidak segera dibenahi akan menjadi suatu permasalahan mohon pendapat cara memahamkan kepada siswa SD pada khususnya pentingnya memanusiakan manusia yaitu teman-temannya yang memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga tidak akan menghindari satu dua orang temannya karena status kekayaan kepandayan atau status sosial lainnya terima kasih mohon tanggapannya bisa dari Pak Usman dulu atau Bu Selly masih stop boleh kalau saya harus memulai itu satu kesempatan saya pernah hadir di kelas anak saya kelas 4 SD saya mencoba menggunakan pendekatan yang sederhana dengan dua buah pertanyaan pertanyaan yang pertama adalah tentang apa yang diharapkan oleh orang tua mereka oleh mereka juga di dalam hidup ini jadi saya minta anak-anak SD itu untuk menuliskan di kertas lalu kemudian secara berkelompok menuliskannya di papan tulis pertanyaan yang kedua adalah kira-kira apa yang paling ditakutkan oleh adik-adik ini anak SD ini di dalam hidup dan apa yang ditakutkan oleh orang tua mereka terjadi pada mereka mulailah mereka menulis nah ada yang mengatakan takut mati takut gak bisa makan takut gak bisa sekolah begitu itu pula kelompok yang lainnya inginnya bahagia inginnya bisa sehat inginnya bisa bekerja dan seterusnya nah anak-anak itu datang dari ras yang berbeda dari etnis yang berbeda dari agama yang berbeda dengan ciri fisik yang juga berbeda-beda dengan gender juga yang berbeda-beda nah disitu saya persilahkan mereka untuk mendiskusikan jadi sebenarnya harapan dan ketakutan manusia itu beda gak sih antara orang anak yang kulitnya putih berketurunan misalnya luar Australia atau misalnya Tiongkok misalnya Tionghoa gitu atau yang berketurunan Arab itu memiliki harapan yang sama atau tidak nah kesimpulan mereka yang mereka buat sendiri sebenarnya sama om jadi ternyata perbedaan-perbedaan ras perbedaan etnis agama dan seterusnya itu tidak membuat mereka justru kehilangan rasionalitas di dalam melihat semacam esensi dari harkat dan martabat manusia kalau untuk anak SD saya jauh lebih mudah menjelaskannya yang susah itu saya jelaskan kalau ke yang sudah sebentar-sebentar takbir gitu itu yang agak berat itu yang buat saya agak susah misalnya menjelaskan bahwa di dalam sebuah pemilihan umum pemimpin yang harus dipilih pemimpin yang adil bukan misalnya sebagaimana mereka pahami harus muslim misalnya ini agak berat bahkan surveinya dari indikator misalnya atau Saiful Mujani Research and Consulting itu menunjukkan betapa intoleransi politik semacam itu masih tinggi dan trennya masih cukup bertahan dan cenderung meningkat yang agak menurun itu adalah intoleransi agama jadi kalau Anda ditanya rumah ibadah pagama lain ada di lingkungan Anda Anda keberatan nggak? kegiatan ibadah agama lain di lingkungan Anda Anda keberatan nggak? itu jawabannya cenderung keberatan tapi trennya menurun beda dengan intoleransi politik kalau ditanya tentang pemimpin Anda misalnya wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden kalau misalnya dari luar agama Anda gimana? cenderung menolak jadi saya lebih susah menjelaskan kepada orang-orang dewasa yang sudah terbelah secara ideologis secara sosial secara agama daripada anak-anak yang masih sangat murni terima kasih Pak Usman silakan mungkin kepada Bu Feli untuk menanggapi kalau bagi saya untuk murid-murid SD begitu tadi yang saya sebetulnya sudah sampaikan sebentar mengajak mereka bergaul mengenali sesamanya tetapi memang mungkin ada SD-SD yang agak homogen ya nah kalau SD-SD yang agak homogen misalnya SD impres di satu kampung gitu ya itu homogen biasanya kelas sosialnya mungkin etnisnya juga mayoritas selokal lah ya nah jadi mengajak mereka cuma ini susahnya mengajak mereka itu bisa mengajak mereka saja tapi harus dengan izin gurunya kan dan orang tua itu hambatan hambatan yang saya alami ya jadi mau ngajak yuk kita jalan-jalan kemana gitu ke rumah ibadah orang lain itu langsung ditolak oleh orang tua jadi betul yang dikatakan Pak Usman Hamid waduh kita susah urusan sama orang dewasa ini udah jadi tapi sangat inspiring tadi apa yang Pak Usman Hamid cobakan ya jadi kita tanya aja anak-anak itu mau apa ternyata sama mungkin menunjukkan itu tapi saya tetap ingin menganjurkan banyak jalan-jalan lah dan banyak kenali nah konvensi Ngapura itu melakukan hal itu pemerintahnya mencegah supaya tidak terjadi konflik antaretnis ketegangan antaretnis yang potensinya besar karena Cina disana lebih maju Melayu itu ada yang di bawah gitu ada India di tengah-tengah gitu ya dan ada orang Kaukasoid mereka bilangnya multi race bukan multi culture baiklah tapi sudah dicoba dicegah jadi ada kewajiban jadi kayak militer namanya juga Singapura gitu jadi kayak militer harus bergaul dengan orang lain di sekolah jadi kalau anak India dia harus ngobrol sama anak Cina anak Cina harus ngobrol sama begitu jadi kalau main jam istirahat begitu di bangku-bangku itu di kontrol harus ada harus multi culture gitu lah ya multi race tapi apa yang terjadi di dalam apa namanya di dalam penelitian ini penelitian ketika penelitian menanyakan kepada anak-anak itu bagaimana rasanya kamu ngobrol sama itu stereotype stereotype yang tadi saya bilang kita dibentuk dalam keluarga mungkin dalam lingkungan tetangga sejak kecil lingkungan bergaulan itu masih sangat kuat ya jadi anak-anak Cina misalnya mengatakan ya saya harus ngobrol sama dia karena gini harus di sekolah tapi rasanya aduh susah ya ngobrol sama orang itu dia sebutkan latar etnisnya agak-agak lambat ya gitu dan yang lain juga begitu aduh kalau kita main sama anak Cina itu mereka kira-kira lebih agresif jadi judgment itu sudah ada dari kecil sudah ada dari kecil ya jadi itu memang sangat berbahaya kita cobakan saya sih melihat kecenderungan eksklusifisme itu semakin dikuatkan juga oleh berbagai pilihan sekolah yang ada sekarang di satu sisi sepertinya itu demokratis semua orang boleh bikin sekolah misalnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang sesuai dengan aspirasi orang tuanya juga aspirasi sosial budaya orang tuanya nah ini pernah terjadi di Belanda Belanda pernah menjadi sangat multiculturalist dan mengizinkan para migran itu terutama yang sudah lama ya migran apa pekerja orang Maroko orang Turki boleh bikin sekolah sendiri liburnya beda soalnya sama orang-orang anak-anak Belanda kan tapi kemudian makin lama makin eksklusif jadi kemudian sekarang sudah dibubarkan lagi tuh gak boleh lagi jadi kurikulumnya paling tidak kurikulumnya itu diperiksa lagi mesti memuatanya yang nasional lebih besar persentasenya daripada yang orientasinya pada kelompok-kelompok asal itu yang memelihara dikatakan seperti memelihara primordialisme nah kita juga sekolah-sekolah yang harusnya menjadi lebih heterogen sekarang sekolah kalau anak Islam masuk sekolah Islam anak Kristen masuk sekolah Kristen katolik masuk sekolah katolik gitu ya berbahaya tren yang berbahaya baik terima kasih terima kasih Ibu Shelley jawaban yang sangat lengkap mungkin dari Masisto ada tanggapan juga silahkan pendidikan kita ini semakin lama kalau kita rasa ini kan dunia perguruan tinggi khususnya semangat neoliberalisasinya itu kan makin lama makin kuat jadi membentuk membentuk output yang profesional itu semakin terasa Anda harus lulus tepat waktu secepat-cepatnya kualitas ya yang penting memenuhi kewajiban yang penting Anda cepat-cepat lulus Anda cepat-cepat kerja dalam proses-proses seperti ini ada potensi-potensi persoalan yang bisa jadi meledak di masa yang akan datang apa itu? Anda bisa mendapatkan predikat pendidikan di tempat terbaik lulus dengan sangat baik dan dibentuk untuk bekerja secara profesional dengan baik tapi yang berbahaya apa? bagaimana membentuk peserta didik yang juga punya tanggung jawab sosial saya kurang paham apakah ini masih berlaku atau tidak tahun 90-an awal beberapa sekolah itu selalu untuk anak-anak SD kelas 1 awal-awal masuk itu diajak jalan-jalan ke lingkungan di mana sekolah itu ada keluar masuk kampung bahkan kampung kaum miskin kota misalnya itu juga dijalani mereka menjelajah jadi mereka punya bayangan bukan hanya tempat-tempat bagus tapi juga tempat-tempat yang mungkin tidak bisa mereka bayangkan itu ada dan itu ternyata dekat dengan mereka tanpa banyak omong dari gurunya itu juga sudah mengajarkan pada mereka untuk ya itu tadi tanggung jawab sosial kita hidup di masyarakat yang majemuk idealnya memang kamu sukses tapi ada orang yang belum beruntung misalnya nah tanggung jawab-tanggung jawab sosial seperti ini juga nggak bisa hanya ada di kelas saya percaya tidak mungkin kita bisa menampilkan dalam bentuk film LCD tidak bisa ya kita harus turun ke lapangan kita harus mengajak mereka ke tempat-tempat itu tadi dan betul apa kata Bu Selly tadi memang tidak mudah ya membawa kelas itu keluar tapi itu sesuatu yang tidak bisa tidak juga harus ada ya saya pikir itu tantangan di internal administrasi sekolah setempat tapi saya pikir membawa anak-anak ke dunia lain ke tempat-tempat yang mereka tidak bayangkan itu juga penting juga membuat mereka punya bayangan bahwa di masa depan mereka juga punya sesuatu yang bisa mereka bangun dari pengalaman masa kecil mereka yang luar biasa itu tadi misalnya nah tinggal para guru ingin membentuk warga negara kita yang masih kecil-kecil ini seperti apa ke depannya bukan hanya tanggung jawab guru PPKN saya pikir tapi ini juga menjadi tanggung jawab semua guru memang Indonesia ini masyarakat yang berketuhanan tetapi kita juga punya sila kedua berkemanusiaan berkemanusiaan yang adil dan beradab kita juga harus punya tanggung jawab terhadap sesama dan saya pikir ini bisa diselesaikan kalau memang guru-guru itu juga bisa membuat anak-anak ini punya tanggung jawab sosial yang sejak kecil ada karena makin lama memang homogenisasi itu terjadi akibatnya mereka nggak kenal di luar dunia mereka itu yang paling berbahaya satu kali saya pernah mengundang sejarawan namanya Peter Carey ahli di Ponegoro orang Inggris sejarawan Oxford lantas saat kami putarkan film biografi yang bersangkutan ada adegan Pak Peter Carey di depan patung Buddha dan beribadah lantas ada mahasiswa S1 yang berbisik ke sebelahnya loh bule kok Datiwong Buddha orang bule kok Buddha itu sesuatu yang mungkin buat mereka nggak pernah nggak pernah diketahui jadi akhirnya baru tahu loh kok gitu ya nah itu loh jadi saya pikir bukan hanya mengatasi minder war the hate kompleks rasa minder anak-anak itu mungkin dan kita juga harus memahami ya kalau ada anak yang minder itu juga bisa jadi cermin keluarganya konstruksi keluarganya atau cermin lingkungannya tapi saya pikir kita sebagai guru ya juga harus ya mengerti mengerti tapi tidak harus larut dalam persoalan-persoalan internal masing-masing sumber daya manusia itu tadi tapi bagaimana membentuk mereka sebagai insan mulia yang akan mengabdi pada kepentingan umum kita harus ingat kita hidup di Republik Indonesia Republik Republik kembali kepada publik jadi tanggung jawab sosial kita saat ini di tengah pandemi Covid kita juga bersyukur bahwa masyarakat Indonesia di tengah-tengah Covid ini jiwa gotong royongnya juga terwujudkan dalam kenyataan jadi ada penggalangan-penggalangan dana penggalangan-penggalangan makanan kalau tetangganya ada yang kena Covid mereka rame-rame untuk ngasih makanan ditaruh di pagar dan lain sebagainya jadi saya pikir hal-hal seperti ini yang yang rasanya di jaman neoliberalisasi pendidikan hari ini menjadi krusial kalau kita tidak menanamkan tanggung jawab kepada kepentingan publik jadi anak juga harus punya tanggung jawab rasa sayang terhadap sesamanya bagaimana caranya saya pikir guru-guru di tempatnya masing-masing pasti punya punya strateginya masing-masing terima kasih 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 dan ini kita akhirnya kegiatan webinar malam ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih